Pemiriska, meski sempat diguyur hujan, suasana liburan di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur tetap ramai oleh pengunjung yang ingin berlibur di awal tahun 2023 ini. Wahana kereta gantung menjadi spot favorit bagi para wisatawan. Dan berikut hasil liputan jurnalis MGN Rona Marina dan juru kamera Singgi Nugroho dari TMI. Pemirsa Taman Mini Indonesia Indah pasca revitalisasi ini memang menyajikan berbagai macam pesona. Itulah yang membuat daya tarik antusiasme dari masyarakat terus berdatangan untuk mengawali tahun 2023. Seperti saat ini, posisi kami sudah berada di salah satu lokasi parkir yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dan terlihat lokasi parkir ini sangat penuh begitu ya. Apalagi memang sejak tadi pagi kami sudah memantau langsung bahwa masyarakat mulai berdatangan dari pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mencoba berbagai macam wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah kali ini pemirsa, ada berbagai macam wahana yang dipersembahkan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Diantarnya seperti anjungan daerah-daerah, lalu ada juga masyarakat yang diperbolehkan untuk membawa sepatu roda maupun sepeda pribadi dan spot atau titik favorit yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, yaitu kereta gantung. Untuk mengetahui selengkapnya, saya akan membawa Anda untuk menaiki kereta gantung. Demikian, mari ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini kami sudah berada tepat di depan loket dari kereta gantung Taman Mini Indonesia Indah yang mana bisa pemirsa saksikan bahwa antusiasu masyarakat ini memang tidak berkurang ya sejak semalam-malam perayaan tahun baru 2023. Dan untuk harga tiket sendiri, ini untuk masuk naik kereta gantung ini ada sekitar Rp50.000 sedangkan untuk tiket masuk dari pintu pertamanya ini dibanderol dengan harga Rp25.000 saja. Kereta gantung ini juga menyajikan pemandangan yang bisa kita lihat langsung dari atas soal Taman Mini Indonesia Indah ini dan Ota Jakarta dari atas langsung. Nah untuk melihat secara langsung dan lebih lengkapnya, saya akan ajak Anda untuk menaiki kereta gantung. Mari. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam kereta gantung yang mana kereta ini bisa memperlihatkan pemandangan Taman Mini Indonesia Indah dari atas. Bisa kita saksikan bersama. Di bawah sana ada Danau Arki Pelago, lalu ada beberapa anjungan daerah-daerah yang langsung bisa kita lihat dari atas di mana masyarakat juga banyak yang menggunakan sepeda dan juga sepatu roda pribadi untuk berkeliling Taman Mini Indonesia Indah. Apalagi semalam Taman Mini Indonesia Indah ini sudah ditunjuk secara resmi oleh Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi lokasi di mana masyarakat bisa merayakan Tahun Baru 2023. Meski demikian, masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga jarak walaupun Presiden Jokowi Dodo sudah secara resmi mencabut PPKM pada 30 Desember lalu. Dan jangan lupa bagi masyarakat yang berkunjung ke TMI juga jangan sampai membuang sampah sembarangan karena pasca semalam merayakan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidupnya juga sudah mengerahkan sekitar 500 petugas kebersihan dan juga 14 truk sampah yang sudah disiagakan dari tadi pagi agar Taman Mini Indonesia Indah ini tetap bersih. Dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Rona Marina, Singgi Nugroho, Jurnalis Media Group Network.